Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbicara lagi dengan saya dengan umum bergantung kali ini kita akan membahas tentang ini Pupo, MKP, dan KNO 3 putih apa yang terjadi ketika dicampurkan seperti komentarnya berikut ini intinya beliau ini mengatakan penguriannya ketika dikasih MKP sama KNO 3 putih bukannya berbuah tetapi malah muncul daun baru apa yang salah ya kita akan membahas apa kesalahannya ketika MKP sama KNO 3 itu dicampur tidak bukannya membuahkan tetapi malah berdaun baru seperti NPK padahal kan ini MKP untuk membuahkan sedangkan KNO 3 ini untuk menutrisi buah kalau dicampur kenapa kau bisa menjadi pupuk pertumbuhan tidak pupuk pembuahan oke saya akan menjelaskannya ya ya semoga saja ini video ini bermanfaat bermanfaat sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan lagi yang terjadi di luar sana dengan penggunaannya MKP sama KNO 3 ya sehingga kalian tidak buang-buang pupuk pastinya oke langsung saya jelaskan saja ya oke teman-teman ya ini kebetulan saya juga punya lah pupuk MKP sama KNO 3 putih beliau mengatakan dicampur tetapi pohon duriannya tidak berbuah akan tetapi malah berdaun baru apa yang salah oke ya kesalahannya gini teman-teman karena pupuk MKP sama KNO 3 bila dicampur itu bisa menjadi pupuk NPK teman-teman pupuk NPK 16-16 maksud saya ya maksudnya biasanya untuk pertumbuhan NPK pertumbuhan nah kenapa kok bisa menjadi NPK pertumbuhan karena gini teman-teman kita lihat saja ya untuk MKP ini untuk pembuahan nah disini terdapat fosfat dan kalium oke terus yang satunya ini KNO 3 putih disini ada nitrogen dan kalium nah ini kalau dicampur menjadi NPK teman-teman NPK pertumbuhan nah kenapa kalau gitu karena disini ada nitrogen disini ada kalium disini ada fosfat ada kalium kalau dicampur menjadi N nya ada fosfat nya juga ada kalium nya juga ada menjadi NPK sedangkan kita tahu kalau pupuk pembuahan ya kalau bisa kalau kalian melakukan pembuahan hindari unsur nitrogen teman-teman ini ya untuk memunculkan bunga ya bunga ingat ya munculkan bunga atau buah itu hindari pupuk yang ada nitrogen nya ini bisa lihat ya MKP itu untuk memunculkan buah atau bunga jadi nitrogen nya tidak ada jadi kalau kalian pengen membuahkan tanaman ya kalian khusus ini khusus MKP aja nanti kalau sudah berbentuk buah kalau misal satu minggu satu minggu satu bulan setengah dari umur buahnya baru pakai ini teman-teman jadi kalau dicampur tidak bisa teman-teman kalian mikirnya ini untuk membuahkan ini untuk menutrisi buah jadi kalau dicampur nanti berbunga dan nutrisi buahnya tercukupi tidak bisa teman-teman karena disini ada nitrogen nitrogen ini khusus untuk makanan pada saat pertumbuhan teman-teman jadi kalau mau membuahkan ini ya pupuk mkp dulu nanti kalau sudah berbunga berbentuk buah walaupun buahnya masih kecil tunggu sebentar kalau sudah agak besar baru pakai pupuk kno3 putih teman-teman gitu loh ya semoga saja video ini bermanfaat dan kalian tidak salah lagi penggunaan mkp dan kno3 ya sehingga tidak membuang pupuk sayang teman-teman pupuk ini mahal ya ini aja mkp ini bisa 60.000 kno3 ini 2 kilo bisa 80.000 sedangkan npk mk pertumbuhan itu cuma 20.000 ya mahal ya gitu ya jauh sekali semoga jajah ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan beliau kenapa kok mkp sama kno3 itu kalau dicampur malah menjadi pupuk pertumbuhan terima kasih mkp 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 kita mkp